Kalau kita lihat tadi soal pengumuman dari atau arahan juga dari Menko Maritim ya, Pak Luhut Binsar Panjaritan yang mengawal sebagai dalam konteks PPKM darurat ini, tadi juga sempat disampaikan, dan disampaikan oleh Menteri Kesehatan juga, bahwa untuk rumah sakit dengan kondisi yang sekarang sudah penuh, maka untuk yang positif, yang tidak memiliki gejala, dan lain sebagainya untuk iso mantap. Di lapangan itu faktanya kayak apa sih? Maksudnya begini, apakah ada yang bisa ikut memperhatikan, kan masyarakat tidak tahu tentang gejala yang terjadi pada dirinya, apakah ini gejala yang ringan, atau gejala yang cukup sedang, atau gejala yang berat, dan lain sebagainya, sehingga merasa memutuskan untuk di rumah saja deh, karena di rumah sakit tahu faktanya penuh, begitu kan. Ini bagaimana memantau ini ya, Dr. Daeng? Ya, memang ini yang didiskusikan dan dikorinisikan, tapi Bapak Presiden kan menyampaikan istilah isoman terpusat, saya mendengar petikan itu, itu memang sebenarnya strategi yang baik, yang harus dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan memanfaatkan gedung-gedung yang kosong, yang bisa dimanfaatkan, apakah itu gedung sekolah, hotel, atau gor, atau gedung-gedung yang lain, serba guna, itu sebagai shelter-shelter, bagi yang gejala ringan, atau sangat ringan, atau yang tanpa gejala. Karena apa? Karena isoman itu, pada hakikatnya harus dimonitoring, harus diawasi, dan harus mendapatkan, apa ya, nasihat-nasihat. Betul, ya. Jadi intinya isoman di rumah itu nggak bisa terjadi sebenarnya ya, dok ya? Itulah. Jadi dalam kondisi sekarang, kalau isoman di rumah ya, tenaga kesehatan ini yang diminta untuk monitoring kan dengan kondisi yang lonjakan segitu besar begini, dia sudah sibuk di rumah sakit, sudah sibuk di puskesmas ya, apalagi kemudian beban yang lain misalnya sebagai vaksinator juga tetap berjalan. Itu tidak mungkin yang isoman-isoman di rumah itu terawasi dengan baik oleh masing-masing petugas. Maka yang paling efektif dan paling efisien itu isoman terpusat di dalam shelter-shelter itu. Jadi dalam shelter itu, satu tenaga kesehatan, kalau kasus-kasus ringan dan tanpa gejala itu, kan satu orang bisa mengawasi misalnya lima orang. Jadi kalau isoman terpusat itu lebih gampang terawasi, lebih gampang termonitoring, sehingga kalau ada sesuatu membutuhkan pemeriksaan, membutuhkan nasihat, bahkan mungkin ada gejala yang meningkat membutuhkan perawatan itu, langsung cepat dilakukan. Sementara tempatnya disediakan di masing-masing komunitas itu ya, di setiap daerahnya ya? Iya, itulah sebenarnya konsep PPKM Mikro yang digalakkan oleh pemerintah. Mestinya pemerintah daerah, masing-masing komunitas itu menyediakan tempat isoman yang terpusat. Sehingga, apa ya, betul bisa terawasi masyarakat. Bukan di rumah sakit yang sudah penuh kondisinya, kecuali untuk yang sangat parah, tapi bukan juga isoman di rumah ya, karena ini kurang efektif sebenarnya kan. Begitu maksudnya dok ya? Kalau isoman di rumah kurang efektif karena pengawasannya, kesulitan pengawasan, meskipun teorinya dengan telemedsin bisa, tapi faktanya itu kesulitan. Kemudian fakta yang kedua, isoman di rumah itu kadang-kadang cenderung menimbulkan klaster rumah. Menularkan ya sendiri ya di rumah. Karena apa ya? Abai sih sebenarnya ya, karena kan merasa di rumah. Budaya kita kan budaya ngobrol gitu kan. Budaya nongkrong, bersama-sama di rumah begitu kan. Kemudian, kalau isoman di rumah sendiri itu, ada satu hal yang juga harus diperhatikan. Kadang-kadang kalau dia OTG, kelihatan seger, dia merasa bosan di rumah dua minggu itu. Dia keluar, nggak ada yang ngawasi. Keluar. Kalau keluar kemana, nongkrong di mana, dia akan nyembarkan fitur. Terima kasih telah menonton. Kisuk kebangkitan, berkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax